Hai semua hari ini aku mau berbagi resep cemilan yang unik rasanya juga enak ini dari labu kuning ya Nah ini dia Wow enak banget ya Nah yang penasaran yang mau tahu gimana aku bikinnya dan bahannya apa aja tonton terus videoku sampai habis Oke langsung saja yuk kita lihat nah untuk labu kuningnya ini sudah aku kukus ya aku ngukusnya pakai rice cooker kalian boleh pakai kukusan apa aja yang ada di rumah kalian ini kita haluskan memakai sendok garpu ya boleh juga kalau mau di blender Nah untuk beratnya labu ini 200 gram sebelum dikukus ya Oke kita haluskan warnanya cantik banget ya Oke kalau kalian enggak ada juga sendok garpu boleh pakai alat-alat yang ada di rumah kalian aja ya sesuaikan aja dengan kondisi di rumah nah ini sudah halus sudah lumayan ya walaupun enggak halus banget tapi ini udah cukup nah ini mau kita pindahkan ke wadah atau ke mangkok ya yang lebih besar karena kita mau campur dengan bahan-bahan lain Oke langsung saja kita pindahkan kemudian kita masukkan bahan lain ini aku pakai tepung beras dengan tepung tapioca ya untuk tepung berasnya pakai 200 gram pakai 250 gram kemudian gula kalau gula pasir sesuaikan selera aja ya tapi lebih bagus kalau kalian pakai gula bubuk ya aku pakai gula kasar nah ini kita aduk kita uleni hingga kalis ya nanti ini kalau masih misalnya agak lembek atau masih susah untuk dibentuk boleh ditambahkan 2 sendok ya 2-3 sendok sampai bisa kita bentuk gitu ya Oke ini lebih memudahkan jadi aku pakai sarung tangan aja nggak pakai sepatula supaya lebih cepat lebih kalis ya oke nah hasilnya kalau udah kalis itu seperti ini tinggal kita bentuk aja ya Nah ini ada juga sebagian nggak ke-shorting itu sebagian aku beri pewarna hijau ya ini langsung saja kita bentuk untuk besar kecilnya sesuaikan selera aja ya tapi saranku jangan terlalu tebal supaya hasilnya bagus dan enak ya Nah kita ambil seperti ini kemudian nanti bagian tengahnya agak kita beri ruang nah seperti ini kemudian bagian tengahnya kita isi dengan gula merah atau gula jawa gula aren ya sesuai selera aja banyaknya seberapa lebih banyak lebih bagus yang penting nggak bocor ya Nah kita tutup lagi dengan adonan supaya saat kita kukus nanti nggak bocor terus kita bentuk atau kita beri motif memakai tusukan gigi seperti ini ya nah jadi cantik banget dia menyerupai labu ya Oke ini aku pakai tusukan gigi pakai pipet juga bisa nah bagian atasnya terus kita beri yang warna hijau supaya lebih lucu lagi warnanya ya bentuknya maksudnya nah lakukan hingga selesai oke ini kemudian siap untuk kita kukus ya jadi kita ngukusnya itu selama 25 sampai 30 menit nah ini aku ngukusnya pakai rice cooker kalau kalian mau pakai dendang boleh banget nah ini setelah matang ini kita buka wow cantik banget hasilnya ya nah ini enak banget kalau disajikan hangat-hangat ya Nah boleh juga kalau kalian pakai santan kental juga boleh kalau aku nggak suka pakai santan nah ini lebih enak lebih mantap tentunya ya Oke terima kasih banyak semoga bermanfaat ya ini rasanya enak banget dan kalian najib coba ya thank you oke